Halo sahabat Renungan TV, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan menyaksikan sebuah video tentang kisah pertempatan seorang yang tidak mengenali Yesus dan akhirnya mengakuinya sebagai juru selamat dan ini adalah sebuah kesaksian yang kuat tentang kuasa kasih dan anugerah Allah. Menemukan kebenaran dan mengalami perjumpaan yang mendalam dengan kasih Allah yang sejati. Mari kita saksikan videonya. Saya lahir dari keluarga yang, dari keluarga broken home. Saya lahir dari sebuah kesalahan, waktu kecil ibu saya dan ayah saya, mereka menikah terus ibu saya mengandung saya, tetapi ayah saya ternyata punya istri lain yang ibu saya tidak tahu itu. Hingga akhirnya mereka bertengkar akhirnya ayah saya meninggalkan ibu saya yang saat itu mengandung saya. Saat saya masih kecil, saya lahir di tengah-tengah keluarga yang saya bilang cukup ya taat beribadah. Waktu itu saya masih beragama muslim. Saya dari kecil muslim. Dari kecil saya sudah dititipkan kepada pak Lek, bu Lek, nenek, dan kakek saya karena saat itu ibu saya harus mencari nafkah untuk saya. Ibu saya merantau saat itu ke Surabaya karena saya bertempat tinggal di Kediri. Hingga akhirnya tiga bulan ibu saya pulang ke Kediri. Tiga bulan sekali pulang ke Kediri. Sampai saya berumur tujuh tahun, kelas satu SD. Itu banyak teman-teman yang mengolok-olok saya karena saya tidak punya ayah. Ibu saya merantau. Mereka bilang, kamu anak haram. Mereka bilang begitu dan itu membuat saya sangat sakit pada waktu itu. Tapi saya bersyukur pak Lek dan bu Lek saya menganggap saya seperti anaknya mereka. Bahkan mereka menganggap saya juga seperti anaknya. Memberi kasih sayang, juga memperhatikan saya. Dan itu sangat luar biasa bagi saya. Saya dari kecil sudah diajarin untuk taat beribadah sama mereka. Saya diajarin sholat, puasa, bahkan juga mengaji. Saya juga sempat bersekolah di madrasah juga karena pak Lek dan bu Lek saya mau agar agama saya bisa lebih lagi ditingkatkan. Setelah itu, waktu saya kelas 4 SD, tiba-tiba ayah kandung saya itu datang menemui saya. Dia bilang begini, nak, saya ayah kamu. Saya ayah kandung kamu. Saya kaget. Ayah yang selama ini tidak pernah. Ada ayah yang selama ini tidak pernah. Datang saya bilang, ayah yang selama ini tidak pernah hadir di hidupan saya. Tiba-tiba hari itu dia ngomong begitu. Itu membuat saya yang benar-benar seperti. Kayaknya gak mungkin deh ini ayah saya, saya bilang gitu. Tapi saat itu karena saya masih kecil ya, saya iya-iya aja. Tapi saya bilang, ayah saya bukan kamu. Ayah saya ya pak Lek saya, saya bilang gitu. Ibu saya ya bu Lek saya, saya bilang gitu. Karena dari kecil saya kenalnya Pak Lek dan Dulik itu ayah dan ibu saya. Sekalipun ada ibu kandung saya, tapi saya lebih dekat sama Pak Lek dan Dulik saya. Saya dari kecil sudah diajarin untuk sholat. Itu tidak pernah tinggal dalam masa kecil saya. Hingga akhirnya waktu kelas 6 SD, Tiba-tiba kakek dari anak saya itu bertengkar yang menurut saya itu cukup besar, cukup hebat pada waktu itu. Terus ibu-ibu kandung saya ada waktu dia pulang ke Kediri. Mereka ribut dan ujung-ujungnya saya mendengar hal yang menurut saya itu tidak pantas untuk saya dengarkan. Satu kata yang dia itu bilang begini ibu kandung saya, Harusnya saya tidak punya anak. Harusnya kamu tidak hadir dalam kehidupan saya. Itu yang membuat saya itu sakit sebenarnya waktu itu. Ayah kandung saya tidak menginginkan saya. Ibu saya pun juga tidak menginginkan saya. Tapi berkat Pak Lek dan Dulik, Saya bisa kuat, saya bisa menghadapi ini semua. Itu berkat mereka. Mereka yang tulus kasih sayang sama saya. Saat saya SMP, saya sekolah di SMP Negeri. Dan mereka masih sangat sayang sama saya. Sekalipun mereka punya anak. Saya tetap dianggap sebagai anak pertama mereka. Mereka sudah punya anak dua. Tapi saya tetap anak pertama Pak Lek dan Dulik. Lahkan sampai sekarang pun, saya tetap anak pertamanya mereka. Saat saya SMA, mulai kelas 1 SMA, Pak Lek dan Dulik bilang ke ibu kandung saya, Ini anak gadis orang, Saya tidak sanggup kalau nanti suatu saat ada apa-apa. Jadi saya balikin istilahnya gitu. Terus waktu kelas 1 SMA, Saya dibawa sama ibu kandung saya, Pergi merantau juga di Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Saat itu saya didaftarkan di sekolah SMA Muhammadiyah. SMA Muhammadiyah itu SMA yang agamanya Benar-benar nomor satu saat itu. Pakai jilbab, sholatnya harus rajin, doa, Bahkan saya juga rutin mengikuti puasa Senin Kamis pada saat itu, saat SMA. Tiba-tiba waktu kelas 2 SMA, Saya dikenalin sama teman saya, Saya dikenalin sama cowok, Namanya John Lee Stephanus. Pada waktu itu saya kaget, Karena waktu saya dikenalin, Saya lihat di kalungnya ada mainan bentuk salib yang sangat besar, Lebih besar dari kalung saya ini. Dia bilang, Saya bilang begini, Kok dia agamanya Kristen ya? Saya bilang gitu. Terus saya bilang, Ya udahlah, gak apa-apa, Kan cuma temenan, Saya bilang. Tapi, Kita semakin lama semakin deket, Semakin lama makin nyaman, Akhirnya kita memutuskan untuk bersama pacaran pada waktu itu. Tapi dalam hati saya berpikir begini, Ya udahlah, Cuma pacaran aja. Mungkin, Kita gak jodoh juga, Gak apa-apalah. Kan kita juga beda agama, Saya bilang gitu. Tapi Tuhan itu, Mampu membolak-balikkan hati manusia, Dan takdir Tuhan itu kita gak pernah tahu. Bahkan, Waktu kelas 3 SMA, Kami tuh sempet, Lost kontak sebenarnya, Sama suami saya, Waktu itu. Kita menjalani hidup, Maksudnya kita menjalani, Saya pacaran lagi sama orang lain, Dia juga berpacaran sama orang lain. Tapi, Setelah beberapa bulan, Tuhan mempertemukan kami kembali saat itu. Dan, Waktu kelas 3 SMA, Kami juga masih bersama. Setelah kami bersama, Hingga akhirnya, Kabar kami pacaran pun didengar oleh keluarga saya. Mereka ya, Menganggap, Saya ini terlalu, Dibodohin sama pacar saya, Karena kok mau-maunya, Kamu yang beragama Islam, Taat beribadah, Sholat pun gak pernah tinggal, Kamu mau-maunya mau pacaran sama orang, Nasrani dia bilang gitu. Terus saya bilang sama keluarga saya begini, Kita gak pernah tahu, Apa maunya Tuhan, Saya bilang gitu. Kalaupun saya jodoh sama dia, Ya saya ajak dia gitu. Karena, Saya yakin dia mau ikut saya pada waktu itu. Terus, Keluarga saya juga mendukung saya pada waktu itu, Karena saya yakin, Pacar saya mau ikut saya. Hingga akhirnya lulus SMA, Saya kerja, Dia juga kerja pada waktu itu, Kami sama-sama kerja. Selesai kerja, Kami ada ngobrol di akhir tahun 2010, Dia bilang begini, Dia manggil saya, Adek, Dek, Mau gak kalau kita lanjutin hubungan kita yang lebih serius? Terus, Saya bilang begini, Kak, Maaf ya, Kita ini beda, Saya bilang begitu. Yang pertama, Kita ini beda prinsip, Saya bilang. Kita beda latar belakang, Keluarga. Kamu keluarganya utuh, Saya keluarga broken home. Bahkan, Saya tidak diterima di tengah-tengah orang tua kandung saya sendiri. Terus, Yang ketiga, Kita beda suku. Saya Jawa, Kamu suku Manado, Saya bilang begitu. Terus, Yang keempat, Yang lebih parah lagi, Saya bilang, Kita itu beda agama. Kita gak mungkin bisa bersatu, Saya bilang. Tapi, Suami pada waktu itu bilang, Ya kalau Tuhan mengizinkan, Kita mau buat apa? Kalau akhirnya Tuhan mau mempersatukan kita, Kita, Ya mungkin itu takdir Tuhan, Dia bilang gitu. Terus, Saya telpon keluarga saya yang ada di kediri, Saya telpon Pak Lik saya, Saya telpon keluarga besar saya, Saya bilang, Saya dilamar, Saya mau menikah, Gimana nih? Saya bilang gitu. Kalau marah ya, Tentu keluarga besar marah pada waktu itu. Karena, Saya mau menikah sama orang yang tidak seiman. Saya menikah dengan tidak seiman, Itu udah, Benar-benar seperti kayak, Cambukan untuk keluarga besar saya. Karena Pak Lik saya, Sangat alim betul. Agamanya sangat kuat. Bahkan saya dari kecil pun, Sama Pak Lik saya itu sudah mengikuti wisata religi. Kami sampai ke Wali Songo waktu itu, Waktu kecil. Emang benar-benar dari kecil, Emang dididik agama kami itu kuat. Tapi, Mengapa saat mau menikah, Malah memilih, Calon yang beda agama. Sedangkan, Calon yang seagama aja banyak gitu. Misalnya kayak cowok yang satu agama banyak gitu. Apa harus mau dijodohin dulu, Kata mereka. Saya bilang, Tidak perlu lah. Tapi kalau emang, Maunya saya, Saya nggak mau pisah sama pacar saya. Saya bilang waktu itu. Terus mereka bikin ultimatum begini. Oke, Kamu bisa nikah. Asal kamu nikah secara Islam. Dia bilang begitu. Nikahnya secara Islam dulu. Nanti setelah acara Islam, Kamu mau menikah secara Kristen. Ya itu urusan kamu sama keluarganya mereka. Terus saya bilang ke suami, Bagaimana? Kak, Saya bilang begitu. Terus, Suami dulu bilang, Ya nanti saya rudinan dulu sama keluarga saya. Boleh atau tidak? Dan saya tuh bersyukur banget dapet, Ya, Ritua yang begitu baik. Bahkan sangat mengerti keadaan saya pada waktu itu. Dia bilang begini, Ya udahlah, Mau diapain? Kalau saya, Ngotot nggak boleh juga. Percuma. Dia bilang begitu. Akhirnya, Kami memutuskan untuk menikah. Menikahnya pun, Mendadak. Bahkan banyak orang yang menganggap, Saya itu udah hamil duluan. Tapi saya bilang, Saya nggak begitu. Saya bilang gitu. Karena kami menikah mendadak, Waktu itu. Terus suami bilang begini, Ya udah, Kita nikah secara Islam. Oke, Kita nikah secara Islam. Tanggal 2, Bulan 2, 2011. Kami akan nikah di rumah secara Islam. Dan pada waktu itu, Saya nikah di Kediri. Saya menikah di bulan Februari. Dan saya setelah menikah, Kembali lagi ke Sumatera, Ke Prabu Mulih. Tapi ibu saya tidak ikut lagi. Ke Prabu Mulih. Dia tetap di Kediri. Pada waktu itu, Saya menikah, Kami beragama masing-masing. Kami beragama masing-masing. Saya tetap menjalankan, Saya sholat, Saya puasa, Saya masih mengaji. Suami saya masih ke gereja. Dia masih tetap di agamanya sendiri. Jadi kami menikah, Itu benar-benar agama masing-masing. Tidak ada satu di dalam Tuhan. Tidak ada waktu itu. Awal mula kami menikah. Setelah itu, Saya mendapat kabar baik. Bulan 4, Bulan April. Saya itu dikasih kepercayaan sama Tuhan. Mengandung saat itu. Saya positif. Hamil. Saya senang. Tentu. Saya sebagai istri senang. Karena saya hamil pada waktu itu. Tapi, Yang namanya takdir, Kita tidak pernah tahu. Pada waktu bulan 7, Itu bulan kelahiran saya. Harusnya itu menjadi kebahagiaan buat saya. Tapi itu malah menjadi duka buat saya. Saya mengalami keguguran pada waktu itu. Saya keguguran. Saya bilang ke suami. Kenapa sih Tuhan kasih cobaan yang begitu berat? Saya dari kecil sudah ditolak sama orang tua saya. Terus saya menikah. Dan sekarang saya mau punya anak pun. Tuhan ambil kembali. Terus saya bilang, Kok rasanya begini ya? Saya bilang gitu. Tidak bisa mempertahankan kehamilan itu rasanya sakit. Saya bilang. Karena pada waktu itu, Usia kehamilan saya sudah 2 bulan. 2 bulan atau 3 bulan. Terus kata suami saya itu dia bilang begini. Kalau emang mau dikasih ya puji Tuhan. Tapi kalau emang belum dikasih ya udah. Kita mau membuat apa gitu. Suami juga bilang, Ayolah kita doa. Dia bilang. Saya tetap kekuh. Saya gak mau ikut berdoa kamu. Saya tetap ikut doa saya. Saya bilang. Saya masih sholat. Saya masih bisa sholat. Saya masih bisa ngaji. Saya bilang. Terus suami pada waktu itu, Ya udahlah. Apapun itu yang penting. Doalah sesuai agamamu. Dia bilang. Karena suami pada waktu itu, Ngomongnya tuh kayak, Ya udah terserah. Gitu loh. Hingga akhirnya, Saya itu nunggu untuk hamil lagi. Hamil lagi. Ternyata Tuhan gak kasih. Sampai di akhir Desember. Mau bulan Desember itu, Di tahun 2011, Pertua itu telpon saya. Dia bilang begini. Yes. Mau gak ikut acara Natal? Ya saya tahu kamu Muslim. Tapi paling enggak ya bantuinlah di gereja Untuk sekedar beres-beres. Untuk sekedar bantuin di sana. Nomolin aja. Untuk memperkenalkan. Kalau kamu itu menantu saya. Dia bilang begitu. Terus kayak seperti ada dorongan, Saya bilang. Ya deh, saya mau. Pada waktu itu, Mertua saya itu bilang begini. Mau gak? Kalau ikut kur. Dia bilang gitu. Kita menyanyi sama-sama. Tapi ini lagu gereja. Ini lagunya orang Kristen. Dia bilang gitu. Terus saya langsung bilang gini. Ya gak apa-apa sih. Saya bilang. Itu kan cuma sekedar lagu. Yang penting saya gak dibapis. Saya bilang gitu. Oh, oke. Yaudah gitu. Terus saya tuh waktu latihan itu kayak benar-benar orang itu kayak benar-benar merangkul saya. Saya itu benar-benar kayak udah dianggap keluarga sama mereka. Saya sudah dianggap seperti anak sama mertua. Dan gak ada membedakan antara anaknya dan saya pada waktu itu. Terus saya bilang gini ke suami. Kak, kok kamu enak sekali ya? Punya keluarga yang utuh. Saya bilang gitu. Aku tuh iri loh sama kamu. Saya bilang gitu. Karena saya dari kecil enggak pernah mendapatkan kasih sayang orang tua saya. Saya mendapatkan kasih sayang dari pak Lek dan Durek pun itu terbatas. Tidak seperti anak kandungnya mereka. Saya bilang gitu. Terus suami bilang gini. Yaudah lah, itu kan juga papi mami saya berarti ya papi mami kamu juga. Dia bilang gitu. Terus saya bilang, oh iyalah. Berarti aku boleh lah kalau misalkan saya ada masalah atau apa saya bolehlah curhat sama mereka. Saya bilang gitu. Yalah katanya. Terus akhirnya kami natalan pada waktu itu. Saya benar-benar pada waktu natal itu kayak seperti ada damai sejahtera yang benar-benar di hati itu yang saya selama ini tidak pernah dapatkan. Dan saya itu pada waktu ikut natal, saya bilang kok rasanya damai sekali ya hati saya. Sekalipun saya punya masalah, sekalipun saya jelek di mata orang tua saya, saya enggak diaku sama ayah saya. Tapi kok rasanya ini beda ya saya bilang gitu. Seperti saya itu benar-benar ada damai yang enggak bisa lagi diungkapin sama kata-kata saya bilang gitu. Terus akhirnya saya dalam hati gini. Eh ya boleh lah ya. Minggu depan ikut ke gereja. Saya dalam hati gitu. Terus minggu depannya pas selesai acara, saya bilang ke suami. Boleh enggak saya ikut ke gereja? Saya gitu. Suami kaget pada waktu itu. Siapa yang mau ajak kamu? Siapa yang ajak kamu? Siapa yang udah paksa kamu? Itu pertanyaan yang saat itu suami saya lontarkan kepada saya. Jadi saya bilang gini. Sedikitpun tidak ada yang paksa saya ikut ke gereja. Dan tidak ada yang paksa saya itu untuk mau ke gereja. Itu benar-benar dari hati saya. Suami juga bilang ini. Saya masih enggak percaya nih kamu mau ikut ke gereja. Dia bilang. Terus saya bilang. Ya enggak apa-apa, enggak percaya. Yang penting saya ikut aja. Saya ingin tahu. Saya bilang gitu. Orang Kristen nih ibadahnya kayak apa sih? Kalau orang muslim kan ibadahnya ya sholat, mengaji, begitu. Terus kata suami. Ya udah ikut saya ke gereja. Dia bilang gitu. Siap-siap kita pergi ke gereja. Oke saya bilang. Terus pas di gereja banyak teman-temannya juga yang menyapa saya pada waktu itu. Termasuk gebala. Tampak gebala juga waktu itu menyapa saya. Inilah istrinya. Karena dia tahu saya latar belakangnya muslim pada waktu itu. Semakin hari, semakin saya ikut ke gereja. Tiap minggu saya ikut ke gereja. Kok rasanya hati itu seperti ada damai, sejahtera yang begitu. Sangat luar biasa dalam hati saya. Akhirnya saya itu pernah bilang begini enggak sama suami. Aku mau di baptis, saya bilang gitu. Tapi kalau saya bisa hamil, saya bilang begitu. Saya bukan bermaksud untuk nantangin Tuhannya orang Kristen. Enggak, tapi saya bilang gini. Kalau emang Tuhanmu dasyat, kasih saya keturunan dulu. Baru aku mau di baptis. Saya bilang begitu pada waktu itu sama suami. Dan suami saya langsung bilang. Hah? Kok begitu sih? Itu enggak boleh, dia bilang gitu. Itu namanya kamu nantangin Tuhan. Loh, saya enggak nantangin Tuhan, saya bilang gitu. Saya cuma mau aja buktiin kalau Tuhan kamu itu lebih dasyat daripada Tuhan saya, saya bilang gitu. Tapi sekali lagi suami bilang, enggak lah. Saya enggak mau yang begitu, dia bilang gitu. Oke kalau enggak mau, saya bilang. Yaudah lah. Nah, jadi minggu depan masih mau ikut ibadah. Ya, kita lihat nantilah saya bilang gitu. Akhirnya minggu depannya, saya masih tetap ikut. Enggak tahu kenapa hati kita saya juga masih ngomong. Ayo ikutlah ke gereja lagi. Ayo ikut ke gereja. Itu seperti kayak dorongan roh kudus yang terdengar di telinga saya. Ayo ya sih, ikut ke gereja. Ayo ikut ke gereja. Seperti itu. Dan itu tuh membuat saya kok rasanya seperti ini ya. Kayak saya itu ada dorongan, mau ikut terus ke gereja. Tapi sejak saya pulang dari gereja, kayak benar-benar hati saya tuh damai banget gitu. Akhirnya yaudah kita ikut ke gereja, mulai dari minggu ke minggu, Sampai akhirnya bulan, berganti tahun pada waktu itu. Akhirnya waktu bulan April tahun 2012, Emang saya dari keguguran saya gak pernah cek untuk kehamilan saya. Akhirnya bulan 4 itu saya bilang gini ke suami saya. Aku kan gak hamil-hamil ya, saya bilang gitu. Terus suami bilang gini, yaudah kita doa yuk, dia bilang gitu. Aku gak bisa doa nih, saya bilang. Yaudah, pimpin-pimpin doa. Oke, akhirnya kita berdoa di situ. Kita minta sama Tuhan untuk dikasih keturunan pada waktu itu. Dan saya bilang, tiba-tiba saya selesai doa, Kayak ada dorongan tuh gini, ayolah dibaptis. Ayol dibaptis, begitu. Saya langsung bilang sama suami gini, Kak, aku mau dibaptis nih, aku bilang gitu. Suami kayak langsung, serius kamu? Kamu mau dibaptis? Dia bilang gitu. Iya, saya mau dibaptis, Kak. Saya bilang begitu. Dan suami itu benar-benar rasanya gak percaya, dia bilang. Saya mau dibaptis. Dia langsung telepon pendeta kami, Dia bilang, Pak, istri saya mau dibaptis. Dia bilang. Bahkan pendeta saya bilang, serius? Dia mau dibaptis. Iya, Pak. Dia mau dibaptis. Yaudah, besok kita langsung baptis, dia bilang begitu. Besoknya kita dibaptis, saya dibaptis. Ditemenin sama suami. Ada fulltimer juga yang ngelemenin pada waktu itu. Setelah saya dibaptis, Rasanya tuh benar-benar Kayak, oh, saya sudah Kristen ya sekarang ya. Saya gitu dalam hati saya. Berarti saya sudah gak lagi bukan maksudnya Kayaknya bukan kayak pindah agama tuh gak seperti itu. Tapi cuman rasanya tuh, oh, sekarang saya sudah Kristen. Sudah begini. Berarti kalau ibadah, kalau ditanya orang, Kamu agamanya apa? Oh, saya nasarani. Saya gitu dulu. Saya itu sangat, Waktu awal-awal tuh kayak, Rasanya kayak bangga. Saya nyebutnya. Saya bangga nih, saya agamanya nasarani nih. Saya bilang gitu. Terus, dua hari setelah saya dibaptis, Itu saya yang benar-benar sampai sekarang itu, Saya tidak menyangka. Dua hari setelah dibaptis, Tuhan itu kasih saya keturunan. Tuhan kasih saya, Waktu itu saya hamil. Saya bilang ke suami, Ini benar-benar aku omong, Tuhannya orang Kristen tuh kayaknya, Benar-benar hebat ya. Saya bilang gitu ke suami. Dua hari setelah saya dibaptis, Saya hamil. Saya bilang gitu. Dan suami itu juga benar-benar, Tuhan, terima kasih untuk anugerahmu, Untuk kasih karuniamu. Istri sudah mau dibaptis, Bahkan saat ini juga sudah mengandung, Dia bilang gitu. Dan itu membuat saya juga, Rasanya seperti, Senang sekali dalam hati saya. Itu benar-benar mujizat Tuhan yang pertama, Yang saya rasakan setelah dibaptis. Itu benar-benar anugerah Tuhan yang luar biasa. Bahkan saat banyak orang yang ngomong, Udahlah, Kamu tuh kalau udah ke huburan, Kamu bakal susah punya anak. Tapi saat itu, Setelah saya dibaptis, Dua hari setelah dibaptis, Tuhan kasih saya keturunan. Itu benar-benar mujizat buat saya. Sampai akhirnya, Saya ikut ke gereja, Saya ibadah, Terus ada salah satu pengerja, Itu bilang begini, Kamu udah dibaptis ya? Dia bilang gitu. Oh iya ce, Saya bilang gitu. Kalau gitu, Ayolah, Kita peneguhan di gereja. Karena kalian kan nikahnya secara muslim dulu. Mau gak kalau peneguhan di gereja? Karena sebelum anak lahir, Harus peneguhan dulu. Dia bilang begitu. Terus saya bilang, Yalah, Saya mau, Saya bilang gitu. Saya bikin jadwal, Sama bapak pendeta saya. Terus saya dikasih, Waktu itu bulan September, Kalau gak salah. Bulan September, Saya sama suami, Ikut peneguhan. Itu saya bilang gini sama suami. Kita tuh rasanya kayak, Menikah dua kali ya. Tapi sama orang yang sama, Saya bilang gitu. Yang pertama, Menikah secara Islam dulu, Secara muslim. Akad nikah, Disaksikan di, Di penghulu. Dan sekarang kita, Peneguhan, Yang disaksikan oleh jemaat, Di dalam gereja, Saya bilang. Saya bilang, Ini sesuatu yang luar biasa menurut saya ya. Karena menikah secara agama yang dulu, Dan menikah secara agama yang sekarang, Itu benar-benar seperti, Anugerah yang luar biasa. Dan saya itu, Sangat disambut dengan hangat, Oleh keluarga suami saya. Itu yang luar biasa. Tapi, Keluarga saya itu, Pada waktu itu, Belum ada yang tahu, Kalau saya sudah masuk Kristen. Karena saya pikir, Saya takut sama mereka, Apalagi pak li saya, Yang begitu taat beribadah, Sudah ngajarin saya, Dari kecil. Sudah masuk saya dari kecil, Sudah membesarkan saya, Dengan sebegitu. Baiknya menjaga saya, Memperlakukan saya, Saya takut untuk memberitahu mereka. Tapi mereka bilang, Tapi waktu itu, Saya bilang sama mereka, Saya tidak ikut kok. Saya bilang gitu, Saya cuma main ke gereja, Saya bilang, Kalau ditelepon pas hari minggu. Terus akhirnya, Waktu saya itu, Selesai, Anak pertama saya itu, Berumur satu tahun, Tujuh bulan. Tuhan itu, Benar-benar luar biasa. Kasih saya kepercayaan lagi, Untuk mengandung yang, Anak yang kedua. Dan yang luar biasa lagi, Saya dikasih kepercayaan dua. Saya hamil kembar saat itu. Itu benar-benar, Mujicat yang membuat saya itu, Benar-benar, Tuhan kok luar biasa gitu loh, Anugerahmu. Saya bahkan dititipin, Kembar itu kayak, Benar-benar anugerah, Benar-benar, Kayak seperti, Luar biasa ya, Tuhan itu buat, Saya dan keluarga saya, Pada waktu itu. Saya bilang ke suami gini, Kok Tuhan itu baik banget ya, Sama kita, Padahal orang, Di luar sana itu, Banyak yang ngomong, Kalau orang yang udah keguguran, Itu akan susah punya anak. Tapi, Buktinya Tuhan itu, Bisa kasih saya anak kembar. Saya bilang gitu. Bahkan saat saya hamil kembar pun, Banyak juga orang yang, Banyak orang yang menghakimi saya, Seperti kayak, Udahlah, Kamu tuh badannya kecil, Kamu itu kurus, Dia bilang gitu. Kalaupun hamil kembar, Itu nanti gak akan selamat, Salah satunya, Dia bilang gitu. Bahkan nanti lahirnya, Prematur gitu. Karena kebanyakan orang, Anak kembar, Lahirnya prematur. Terus, Bapak pendeta saya bilang gini, Kalau Tuhan kasih, Tuhan yang akan pelihara, Tuhan yang akan jaga, Kamu gak usah khawatir, Dia bilang gitu. Bahkan, Saya, Dalam hati saya itu gini, Tuhan, Gimana ya, Kalau saya gak bisa menjaga, Kepercayaan ini, Saya bilang gitu. Saya gak bisa jaga, Anak dalam kandungan saya, Gimana Tuhan? Saya khawatir. Seperti suami, Pada waktu itu bilang gini, Kita gak perlu khawatir, Apapun yang Tuhan kasih, Yang kita terima. Kalaupun suatu saat, Tuhan ambil, Mungkin itu yang terbaik buat kita. Dia bilang gitu. Tapi pada waktu itu, Sampai, Berumur 8 bulan, Saya mengandung anak kembar, Saya masih, Menikmati kehamilan saya, Pada waktu itu. Terus, Tiba saatnya, Berumur 8 bulan, Anak saya itu tiba-tiba, Sudah mau keluar. Harusnya 9 bulan. Harusnya diprediksi dokter, Itu bulan 2 Februari, Lahir mereka. Tapi, Karena mereka kembar, Mereka itu, Lahir tidak, Tidak pas, Dalam perhitungan dokter. Banyak orang yang ngomong gini, Udahlah, Juga masih, 37 bulan, Masih 37 minggu. Pasti anaknya prematur. Pasti kurang dari 1 kilo. Pasti cuma 1 kilo. Banyak orang yang bilang begitu. Tapi saya, Saya berkata begini, Tuhan, Kalau Tuhan kasih yang terbaik buat saya, Kalau Tuhan kasih anak kembar ini buat saya, Saya yakin, Tuhan akan kasih yang terbaik juga buat saya. Saya bilang begitu, Sampai saya itu mau dioperasi, Saya di jalan, Waktu di ruang operasi, Itu saya masih doa sama Tuhan. Saya juga masih ditelfon sama pendeta saya. Saya masih didoain sama pendeta saya. Terus, Ada susternya itu bawa, Box bayi, Box bayinya itu juga cuma 1, Karena susternya itu juga bilang gini, Nanti itu masih anaknya prematur, Orang hidupnya aja kecil, Dia bilang gitu. Tapi pas begitu saya dioperasi, Anak saya lahir, Saya bilang, Dokter itu kayak benar-benar gak percaya. Anak saya itu, Pada waktu itu, Berat badannya yang satu itu 2,8. Dan yang satu 2,6. Itu sudah lebih dari, Apa targetnya dari dokter? Karena target minimal, Anak lahir itu 2,5 kilo. Kalau lahirnya di bawah 2,5 kilo, Mereka tuh dianggap prematur. Harus masuk inkubator. Tapi saya ngomong, Ajaib banget itu Tuhan, Aku bilang begitu. Tuhan itu benar-benar ajaib, Saya bilang gitu. Bahkan, Saya hamil sampai melahirkan, Tuhan pelihara saya. Tuhan masih jaga saya, Bahkan untuk kedua anak saya. Tuhan tidak pernah mempermalukan umatnya, Saya bilang gitu. Saya bukan, Bukan mau, Seperti orang yang kayak, Saya mau meninggikan atau apa, Tapi emang Tuhan itu emang benar-benar dasyat, Itu loh buat saya. Saya benar-benar merasakan kayak, Tuhan itu benar-benar ada buat saya, Pada waktu itu. Saya bilang sama suami, Tuhan itu baik banget ya, Saya bilang gitu. Sampai, Kita pun punya anak, Saya bilang, Kita dikasih anak yang begitu baik, Saya bilang, Bahkan sampai berat badannya pun, Tuhan kasih yang lebih dari cukup, Saya bilang gitu. Itu yang benar-benar luar biasa. Terus, Pas lahirnya, Sikembar, Karena saya lahir, Lahiran, Ada ibu kandung saya, Yang menjaga saya pada waktu itu. Ibu kandung saya ada, Pada waktu itu, Terus, Dia itu melihat, Saya itu ditungguin sama pendeta saya, Sama ibu pendeta saya, Sama bapak pendeta saya, Sama full timer, Dan bahkan banyak pengerja dan jemaat, Yang datang untuk menjenguk saya, Di rumah sakit. Itu dia itu kaget, Seperti kayak, Kok bisa sih, Orang-orang Kristen datang ke sini semua, Dia bilang gitu. Akhirnya saya, Bilang sama ibu saya gini, Bu, Maaf ya, Sebenarnya, Saya itu udah Kristen, Dia bilang gitu. Ibu, Saya awalnya gak percaya, Kamu jangan main-main loh, Dia bilang gitu. Ini agama loh, Kamu jangan main-main, Kamu jangan mempermainkan Tuhan, Kamu jangan mempermainkan agama, Kamu jangan mempermainkan kami, Dia bilang begitu. Tapi saya bilang begini, Bu, Ini agama saya yang sekarang, Ini pendeta saya, Ini suami saya, Saya bilang begitu. Ini jemaat yang begitu memasih saya, Dan, Ini Tuhan yang benar-benar baik sekali, Buat aku, Bu, Ibu itu kayak langsung nangis gitu, Sekalipun dia tidak, Istilahnya kayak, Waktu kecil tidak menginginkan saya, Tapi, Waktu saya udah punya anak, Dia sayang itu sama saya, Dan itu membuat saya benar-benar kayak anugerah yang luar biasa, Semenjak kelahiran sekembar itu, Tuhan itu, Benar-benar, Bekerja dalam hidup saya itu secara luar biasa, Saya bilang, Sama keluarga besar saya, Saya telpon mereka, Saya bilang, Sama pak Lek, Sama bu Lek, Saya nangis sama mereka, Saya minta maaf, Karena saya bukannya tidak mempertahankan agama saya, Saya bilang gitu, Tapi emang itu sudah panggilan saya, Saya bilang, Karena saya sudah merasakan yang namanya damai sejahtera, Saya gitu, Dan itu, Aku gak bisa lagi yang ukapin dengan kata-kata saya, Sampai, Saya itu bilang begini, Saya gak mungkin, Untuk, Bisa mencegah kamu, Untuk bisa, Mempertahankan agamamu, Untuk kamu anut sekarang, Dia bilang gitu, Kalaupun saya cegah, Kalaupun saya ngotot, Dia bilang, Kalau kamu tidak mau sholat, Tidak mau puasa, Tidak mau mengaji, Itu juga perjumah, Saya juga yang dosa, Dia bilang begitu, Terus saya bilang begitu, Pak Lek, Pak Lek itu seperti, Bapak kandung saya, Pak Lek itu seperti, Sudah saya anggap, Bapak kandung saya, Apapun yang terjadi, Pak Lek itu tetap yang terbaik, Saya bilang gitu, Apapun yang, Keputusan yang sudah saya ambil, Percayalah, Itu yang terbaik buat saya, Saya bilang gitu, Pak Lek gak perlu merasa bersalah, Apapun omongan orang, Pak Lek gak perlu, Gak perlu peduliin itu, Tidak sedikit orang yang menghujat saya, Tidak sedikit orang yang, Mengutuk saya, Dan, Saya itu bilang gini, Tuhan, Tuhan Kak, Tuhan itu, Benar-benar baik buat saya, Saya percaya, Tuhan itu sanggup, Mengubah kutuk, Dalam hidup saya, Itu jadi berkat buat saya, Saya bilang gitu, Terus, Saya bilang gini sama suami, Sekarang, Saat saya mulai terbuka, Sama keluarga saya, Saya takut keluarga saya, Jadi musuhin saya, Saya bilang gitu, Tapi, Pada saat itu, Ternyata, Benar-benar, Kayak, Tuhan itu, Sekali lagi tunjukin, Kebaikannya untuk saya, Keluarga saya, Tidak ada setingkipun, Yang menolak saya, Bahkan sampai sekarang, Mereka itu, Benar-benar seperti, Kayak, Saya masih keluarganya mereka, Saya masih seperti, Adiknya mereka, Saya masih seperti, Anaknya mereka, Mereka tidak pernah, Menganggap saya, Sebagai orang yang, Oh kamu Kristen, Jangan deket-deket saya, Mereka enggak, Dan itu secara luar biasa, Tuhan itu, Ada buat saya, Saya yakin gini, Saya dari kecil, Sudah hidup yang, Saya bilang, Saya ini, Lahir dari sebuah kesalahan, Saya bilang gitu, Mungkin inilah Tuhan kasih, Saya jalan, Untuk saya itu, Jalannya agar sedikit, Lebih, Enak mungkin ya, Saya bilang gitu kan, Dalam hati saya, Terus suami bilang gini, Ya itu benar-benar, Mujizat buat kamu, Dia bilang gitu, Itu benar-benar kayak, Kasih karunia yang Tuhan, Berikan untuk kamu, Mungkin suatu saat, Kamu bisa kasih kesahian, Buat orang, Mungkin suatu saat, Kamu bisa kasih, Bisa kasih, Kayak seperti sekarang, Untuk kasih berkat, Untuk orang gitu, Dan, Suami saya juga percaya gini, Kalau dalam satu keluarga, Ada satu orang, Yang diselamatkan, Kita itu percaya, Kalau seisi keluarga kita juga, Akan diselamatkan oleh Tuhan, Dia bilang begitu, Saya bilang gini, Waktu beberapa bulan yang lalu, Saya itu, Itu seperti kayak, Pukulan sebenarnya buat saya, Bulan, Oktober itu, Saya pulang ke kediri, Saya mau menjenguk, Ayah saya, Pada waktu itu sakit, Bulik saya itu mau dioperasi, Kakinya karena jatuh, Saat pulang, Suami ngurusin Pak Lik di rumah, Dan saya ngurusin bulik, Di rumah sakit, Karena mereka berdua, Sama-sama sakit, Karena saya mikir gini, Saya juga anaknya mereka, Jadi saya juga punya kewajiban, Untuk urusin mereka, Saya bilang sama, Pak Lik, Pada waktu itu gini, Pak, Mau gak aku doain, Pada waktu itu, Terus dia bilang gini, Duk, Aku ini agamanya muslim, Kamu ini agamanya kristen, Kita gak bakal, Bisa, Bisa, Kamu itu doain saya, Dia bilang gitu, Terus saya gini, Pak Lik, Apapun yang terjadi, Yakinlah Pak Lik, Pak Lik bakal sehat, Saya bilang gitu, Pak Lik kuat kok, Saya bilang gitu, Saat itu, Bulik saya sudah selesai di operasi, Dan sudah boleh pulang, Pak Lik saya juga sudah, Di rumah sudah mulai membaik, Impusnya pun juga sudah mulai dilepas, Pada waktu itu, Saya bilang gini sama Pak Lik saya, Pak Lik, Saya mau pulang ke Sumatera, Karena waktu itu kami pulang, Itu naik motor, Karena kami benar-benar gak ada biaya, Untuk pulang, Kami naik motor, Dari Prabu Mule, Semata Seratan, Menuju ke Kediri, Itu tiga hari kami tempuh, Naik motor, Karena kami benar-benar gak ada uang, Untuk kami pulang, Karena tujuan kami, Orang tua kami sakit, Pada waktu itu, Terus, Saat mereka sudah sehat, Saya bilang gini, Pak Lik boleh, Saya pulang ya, Jaga diri baik-baik, Saya bilang gitu, Dan, Pada waktu itu, Pak Lik itu bilang gini, Duk, Kalau pang ke sana itu, Biayanya berapa? Dia bilang gitu, Ya kalau Pak Lik mau ke sana, Lihat rumah saya, Saya bilang, Lihat rumah anakmu ini, Biayanya ya cukup besar, Saya bilang pada waktu itu, Biayanya enggak, Biayanya lebih dari, 5 juta, Saya bilang gitu, Nanti kalau saya ada berkat, Saya jemput, Saya bilang gitu sama Pak Lik saya, Dia bilang begini, Iya dok, Saya pengen, Aku pengen dok, Kesana, Dia bilang begini, Pada waktu saya mau berangkat, Untuk pulang ke Prabu Mule, Dia itu peluk saya, Dan dia itu nangis, Biasanya kalau saya tinggal, Pulang ke Prabu Mule, Dia itu enggak pernah nangis, Dan mungkin itu seperti, Kayak berasat mungkin ya, Pak Lik saya itu, Nangis gitu, Pada waktu itu, Dan, Bulit saya itu tiba-tiba, Kalau mungkin, Bulit saya itu juga enggak pernah nangis, Waktu saya tinggal, Pada waktu itu dia juga nangis, Dan setelah itu, Kami pulang lagi ke Prabu Mule, Nek motor, Tiga hari, Dua minggu setelah kami sampai di Prabu Mule, Adik saya itu telpon saya, Mbak, Dia bilang gini, Ikhlasin dia, Bapak, Dia bilang gitu, Saya itu rasanya sudah kayak, Tuhan, Ada apa nih, Saya bilang gitu, Tuhan ada apa ya, Kok adik saya tiba-tiba nelfon begitu, Saya bilang, Terus, Pada waktu itu, Tuhan itu, Tiba-tiba kasih berkat, Buat saya dan suami, Yang awalnya itu kami ada, Menjual mobil, Itu selama satu tahun, Tuh enggak ada yang mau beli, Pada waktu itu, Saya benar-benar butuh biaya, Saya butuh biaya, Tapi enggak ada orang yang mau beli mobil kami, Karena mobil kami itu, Mobil kejang, Kejang lama, Itu enggak ada yang mau beli, Tapi waktu adik saya ngomong, Mbak, Ikhlasin Bapak, Ya, Dia bilang gitu, Saya ngomong, Saya enggak ikhlas, Saya bilang gitu, Tiba-tiba ada orang datang ke rumah, Dia bilang gini, Mbak, Saya mau kasih DP mobil, Saya mau beli mobilnya, Dia bilang gitu, Saya bilang gitu, Loh, Bapak udah lihat kondisi mobilnya, Udah, Sudah dijelaskan sama suaminya, Sudah dijelaskan semua, Dia bilang gitu, Loh, Terus ini gimana Pak, Saya bilang, Terus dia bilang, Ini saya kasih 5 juta dulu, Nanti malam saya transfer sisanya, Dia bilang gitu, Terus saya bilang lagi ke suami, Gimana? Terus suami bilang, Ya udah, Ada uang kita pulang, Dia bilang gitu, Dan itu tuh benar-benar kayak, Tuhan itu benar kasih jalan, Buat kami pulang lagi, Kami ajak anak-anak, Semua anak-anak ikut, Bija-bija-bija-nya pulang, Kami sewa mobil, Kami sewa mobil, Untuk pulang pada waktu itu, Nah, Kami itu pulang, Karena lewat, Kami pikir lewat tol, Itu cepat, Karena naik mobil, Cepat, Gak nyampe satu hari, Kita udah nyampe lah, Diket-diket diri, Saya bilang gitu, Tapi ternyata Tuhan itu, Gak selalu, Buat jalan kita itu, Mulus gitu loh, Jadi waktu itu, Saya baru nyebrang, Di merah, Tiba-tiba adik saya nelfon, Mbak, Bapak udah gak ada, Dia bilang gitu, Dan itu buat saya itu, Hancur pada saat ini, Karena sebelum, Sebelum bapak gak ada tuh, Bapak itu pernah, Ngomong, Beginin dok, Aku tuh, Pengen lah, Sekali-sekali ikut kamu, Dia, Saya bilang, Ya nantilah Pak ya, Kalau ada berkatnya, Kita sama-sama kesana, Saya bilang gitu, Tapi ternyata Tuhan, Ternyata Tuhan gak, Ternyata Tuhan gak mau gitu, Bukan yang gak mau, Untuk ngabulin doanya tuh, Enggak sebenarnya ya, Mungkin karena Tuhan tau, Bapak saya udah sakit-sakitan, Pada waktu itu mungkin ya, Saya bilang gini, Tuhan, Kenapa sih saya dikasih cobaan, Yang begitu berat, Saya bilang gitu, Ini membuat saya yang, Saya takutkan selama ini, Saya bilang, Dari kecil saya, Gak pernah dapat kasih sayang, Dari ayah kandung saya, Kok sekarang, Bapak yang sama ini, Saya anggap, Ayah kandung saya, Pergi ninggalin saya, Saya bilang, Tuhan itu, Kayaknya kok gak ada jawaban gitu, Tapi pada saat, Saya nyampe disana, Saya nyampe di kediri, Orang udah, Kayak, Ya udah lah, Ikhlasin gitu, Saya bilang gini, Berat rasanya untuk ikhlasin, Karena dari kecil, Dia yang merawat saya, Saya bilang gitu, Akhirnya, Saya tuh, Malamnya tuh, Doa, Saya bilang gini, Tuhan, Ya udah lah, Saya ikhlas apapun yang Tuhan, Ambil, Saya ikhlas, Saya bilang gitu, Kasih saya, Keikhlasan, Kesabaran Tuhan, Saya bilang gitu, Saya doa, Saya minta sama Tuhan, Apapun yang terjadi, Mungkin ini yang terbaik buat saya, Mungkin ini yang terbaik buat bapak saya, Saya bilang gitu, Mungkin ini juga, Yang terbaik, Karena, Bapak saya sudah sakit-sakitan, Saya bilang gitu, Saya ikhlas kok, Saya Tuhan, Saya bilang gitu, Suami juga bilang, Ya udah, Ikhlasin, Dia bilang, Sekalipun itu berat, Dia bilang gitu, Semakin, Saya tuh, Semakin kesini, Saya ngomong begini, Tuhan itu tidak pernah, Kalau kita berdoa itu, Bukan berarti, Tuhan itu langsung ngomong, Iya, Tapi ada kalanya, Tuhan itu ngomong, Nanti, Tunggu, Dan ada kalanya, Tuhan ngomong, Tidak, Gitu, Saya juga lagi memahami, Itu sebenarnya pada waktu itu, Dan sekarang, Saya ngerti, Sekarang, Tidak semua doa saya itu, Bisa Tuhan kabulkan, Tidak semua apa yang, Saya inginkan itu, Dikabulkan sama Tuhan, Dan itu, Padahal, Saya merasa sakit, Tapi, Saya, Sekali lagi, Saya gini, Kalau Tuhan belum kasih, Atau Tuhan tidak kasih, Mungkin itu yang terbaik buat saya, Tuhan tahu, Apa yang terbaik buat anaknya, Tuhan pastilah, Kasih yang terbaik buat anaknya, Tuhan tidak bakalan, Kasih ular, Saat anaknya minta roti, Pasti gitu, Nah, Kesimpulannya gini, Saya dari kecil, Memang sudah, Lahir dari keluarga yang, Keluarga broken home, Saya lahir dari, Sebuah kesalahan, Tapi, Saya dianggap oleh, Keluarga suami, Seperti anaknya mereka, Dan itu, Saya ngomong, Itu luar biasa buat saya, Kisah, Mungkin, Tidak semua orang, Bisa mendapatkan, Mertua yang begitu baik, Tapi saya mendapatkan itu, Saya percaya kok, Di luar sana, Banyak yang ngomong, Banyak yang mengutuk saya, Bahkan ada yang ngomong gini, Pernikahan kamu itu, Tidak bakalan langgeng, Pernikahan kamu itu, Tidak bakalan sampai setahun, Tapi Tuhan, Sertai pernikahan kami, Sampai sebelas tahun, Itu secara luar biasa, Bagat buat saya, Dan sampai saat ini, Tuhan masih sertai saya, Dan itu yang moga saya, Secara luar biasa, Saya mengenal Tuhan lebih lagi, Saya bilang, Sekalipun, Kita pacaran beda agama, Kita menikah beda agama, Tapi kalau Tuhan, Sudah, Panggil kita, Kalau Tuhan sudah, Mau kita untuk ikut dia, Kita tidak bisa nolak, Luar biasa kesaksiannya saudaraku, Dalam Alkitab, Kita menemukan banyak contoh, Orang-orang yang mengalami, Transformasi hidup yang luar biasa, Setelah mereka bertemu dengan Yesus, Salah satu contoh yang paling menginfrasi adalah, Kisah Rasul Paulus, Sebelum bertobat, Paulus adalah seorang yang sangat menentang, Yesus dan pengikutnya, Namun perjumpaannya dengan Yesus di jalan, Kodamsik mengubah seluruh hidupnya, Dari seorang yang membenci, Dan menganiaya orang Kristen, Paulus menjadi salah satu, Rasul terbesar, Yang menyebarkan Injil ke seluruh dunia, Pertobatan adalah bukti nyata, Dari kuasa kasih Allah, Yang bekerja dalam hati manusia, Tidak ada yang terlalu jauh dari kasih Allah, Tidak ada dosa yang terlalu besar, Untuk diampuni, Ketika seseorang membuka hati, Dan menerima Yesus sebagai Tuhan, Dan juru selamat, Hidupnya akan diubah secara total, Hari ini, Mari kita buka hati kita, Dan merenungkan keajaiban pertobatan, Bagaimana kasih Allah yang begitu besar, Dapat menjangkau setiap hati, Yang terbuka dan mau menerimanya, Mari kita sambut orang-orang, Yang baru bertobak dengan kasih dan dukungan, Serta bersyukur, Atas karya Allah yang luar biasa, Dalam hidup mereka, Semoga kisah pertobatan mereka, Menjadi inspirasi, Dan pengingat bagi kita, Semua tentang kasih dan anugerah Allah, Yang tidak pernah berakhir,